Hai pemirsa selamat datang di channel belsari kali ini saya mau berbagi cara membuat sambal terasi yang maknyos pokoknya enak praktis pokoknya uh mudah banget dibuatnya di rumah pemirsa ini ya bahan-bahannya pemirsa pastinya saya pakai Srim pasta atau belacan atau terasi pemirsa dan juga dua jeruk nipis 22 potong jeruk nipis pakai dua biji saja sudah cukup jadi nanti terlalu pedas kalau pedas kalau enggak ini dua biji daun jeruk atau lime lime leaf dan juga ini ada satu tomat segar 22 buah paprika ya Hai paprika ini mengandung vitamin C yang tinggi loh pemirsa jadi sangat baik untuk kesehatan kita ini saya akan potong ini cabai ini bucanya dibuang sini disini kita letak air pemirsa mau di blender tambahkan sering pasta atau sel terasi 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 di sini kita tambah air kita tutup ini saya main drag sudah jadi kita campur seperti ini ya pemirsa kita akan goreng saya masukkan sesam oil sedikit kita masukkan pedes enggak itu pedes enggak sih tapi enak kalau ini untuk saya udah lebih bagus udah mantep pemirsa tapi kalau terlalu pedes kan jadi jerawat tentu sudah mulai masak aduk-aduk ini kalau sudah mulai seperti ini pemirsa berarti sudah masak sudah masak pemirsa kita matikan apinya ya enak 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 terima kasih sudah berkenan menonton video saya semua ide dan komen atau masukan kalian silakan disini sampai jumpa di video selanjutnya salam dari belgia dadah selamat menikmati selamat menikmati